Jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang tricky Tricky itu artinya serba merepotkan kalau dijawab pilih ini kok kelihatannya menyepelekan yang ini Halo, 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 halo para Mazdaver Berjumpa kembali dengan Mazdaf Entrepreneur yang hobi, traveling serta GOES Pada video ini Mazdaf ingin menjawab pertanyaan yang sering diajukan kepada Mazdaf Jadi akan menjadi sebuah video singkat menjawab satu pertanyaan Pertanyaannya adalah Mazdaf lebih bagus mana? Antara buyer yang memberikan DP dengan buyer tanpa DP Menarik bukan pertanyaannya? Nah, sesaat lagi Mazdaf akan menjawab pertanyaan ini Sehingga kalian, para Mazdafer bisa memiliki pertimbangan Kalau nanti harus memilih diantara kedua tipe buyer ini Jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang tricky Tricky itu artinya serba merepotkan kalau dijawab pilih ini kok kelihatannya menyepelekan yang ini Pilih tipe ini kelihatannya kok meremehkan yang tipe satunya Jadi, begini penjelasannya Kalau ditanya lebih baik mana Lebih baik mana? Itu jawabannya tergantung Yang pertama Semisal Mazdaf mengatakan Lebih baik buyer yang menggunakan DP Ini artinya Pada kondisi tertentu Pilihan mendapatkan buyer dengan menggunakan DP itu sangat tepat Kapankah Anda, para Mazdafer Itu wajib memilih tipe buyer yang menggunakan DP Yang pertama tentunya Kalau modal kalian masih terbatas Yang kedua Kalau kalian itu sedang merintis usaha ekspor awal-awal Yang ketiga tentu saja Kalau kalian sudah mengenal buyer sebelumnya Jadi, dengan adanya DP dari buyer Itu Kita akan terbantu secara permodalan produksi Ini Kalau misalnya dikatakan Lebih baik yang menggunakan DP Namun demikian pada Sudut yang berbeda Mazdaf bisa juga mengatakan Lebih baik Kita memilih buyer yang tanpa DP Kok bisa Mazdaf? Bisa Begini pertimbangannya Kalau kalian Sudah memiliki modal yang cukup Artinya pengalaman sudah pernah ekspor Permodalan juga mencukupi Dengan memilih buyer yang tanpa DP Bisa dipastikan Bahwa kapasitas pembelian buyer yang tanpa DP Itu biasanya lebih besar daripada buyer yang menggunakan DP Artinya Potensi jangka panjangnya Itu jauh lebih menjanjikan dibandingkan buyer yang menggunakan DP Karena biasanya buyer yang menggunakan DP Itu adalah Buyer-buyer kecil sekelas toko-toko retail Tetapi kalau nanti buyer itu skala besar Dia itu distributor atau wholesaler Dia biasanya tidak mau memberikan DP Tetapi mengarahkan kita kepada sistem pembayaran Jadi jelas ya kalau ada pertanyaan Enak mana Menguntungkan mana Bayar dengan DP atau tanpa DP Itulah jawabannya Semoga bermanfaat Jangan lupa di-like video ini Dan di-share kepada teman-teman kalian Yang memiliki pertanyaan yang sama Kalau masih punya pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Dan tentu saja Silahkan subscribe channel ini Supaya kalian Bisa ikut diskusi interaktif Pada saat live streaming Maturun Tetap semangat Salam Indonesia Terima kasih Sampai jumpa